Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para siswa sekalian, rekan-rekanku yang mudiman Bagaimana kabarmu hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat Kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 9, bab 4 Tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan Cakupan bahasan kita mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan Yaitu menjadi makanan, yang kedua menjadi olahan pangan setengah jadi Dari keduanya itu kita akan membahas mengenai pengertian, jenis dan manfaat, metodologi pengolahan, tahapan pengolahan, dan kemasan serta penyajian Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak Baik dari migas yaitu minyak bumi, tambang, dan non-migas yaitu sektor pertanian dan peternakan Sektor pertanian memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna Baik dari nabati atau tumbuhan dan hewani berasal dari hewan Nah pada bab ini kita akan membahas mengenai hewani Oleh karenanya diperlukan pengolahan hewani bertujuan apa untuk memperlambat kerusakan makanan Yang disebabkan oleh bakteri dan menjadikan tampilan menarik serta bernilai gizi yang baik Salah satu tujuan dari pengolahan yaitu agar makanan itu awet dan tahan lama Perlu diketahui bahwa ikan, telur, daging, cumi, susu, udang, rumput laut, mentah itu kadar airnya tinggi Maka dia mudah rusak oleh karenanya agar awet perlu diolah Nah untuk menjamin mutu maka perlu pengolahan yang benar Agar nilai gizinya tidak menurun ataupun berkurang Indonesia dikenal mempunyai keragaman jenis olahan hasil peternakan dan perikanan Dan ini menjadi daya tarik tersendiri sebagai wisata kuliner Dan ini patut kita syukuri atas anugerah Allah SWT Tuhan yang maesah Atas kekayaan alam dan kekayaan pangan hasil olahan ini Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji Biasanya yang diolah itu berupa daging ya Baik ikan, ayam maupun daging, hewan, sapi dan sejenisnya itu Yang dimanfaatkan adalah dagingnya Daging sebagai bahan olahan dapat kita definisikan adalah Bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang Yang menjadi bahan olahan pangan Daging dibedakan menjadi dua macam Yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah Kalau berwarna putih biasanya berasal dari unggah seperti ayam Sedangkan daging yang berwarna merah biasanya yang berkaki empat Seperti sapi, kerbau, kambing Sekarang kita masuk ke jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu Yang pertama kita bahas adalah ikan Sebelum kita bahas mengenai jenis-jenis ikan Sekarang kita bahas dulu mengenai manfaat ikan Yang pertama yaitu ikan kandungannya mengandung omega 3 Fungsinya untuk proses perkembangan otak pada janin Dan penting untuk perkembangan fungsi syarab dan penglihatan pada bayi Yang kedua mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna Ketiga kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita Mengandung vitamin A baik untuk kesehatan mata Vitamin D untuk kekuatan tulang Vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak Serta mencegah anemia Serta kerusakan syarab Kemudian mengandung vitamin B12 Untuk pembentukan sel darah merah Membantu metabolisme lemak Dan melindungi jantung juga kerusakan syarab Berikutnya adalah mengandung zat besi yang mudah diserap oleh tubuh Kemudian mengandung iodium Untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak Selanjutnya kita bahas mengenai jenis ikan Jenis ikan itu ada tiga macam Yaitu ikan air tawar Ikan air payau Dan ikan air laut Yang pertama adalah ikan air tawar Ikan air tawar diantaranya yaitu ikan lelek Lelek ini jenis ikan yang hidup di air tawar Lebih mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna ababu sampai kehitaman Kulitnya licin agak pipi memanjang serta memiliki kumis Yang panjang mencuat dari sekitar bagian mulutnya Nah contoh hasil pengolahannya adalah berupa Pecel lelek Ini salah satu khas sidangan dari lambungan ya Kemudian abon lelek Keripik kulit lelek dan lelek asap Jenis ikan tawar yang kedua yaitu ikan mas Ikan ini bernilai ekonomis tinggi Dengan bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan Bagian anterior mulut terdapat dua pasang sungut berukuran pendek Namun secara umum hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi sisik Dan hanya sebagian kecil saja yang tidak ditutupi sisik Warna tubuh abu-abu mengkilap Aneka olahannya biasanya seperti pepes ikan Pesmol ikan Berikutnya adalah ikan bawal Dia bentuknya pipi Hidup secara berkelompok atau berkoloni Bawal sering juga ditemukan beriringan di dasar perairan Dari arah samping tubuh Bawal tampak membulat atau opal Bagian tubuh ikan bawal berwarna kuning kemerahan Contoh hasil olahan bawal Yaitu bawal asam manis Bawal bakar Oke selanjutnya yaitu ikan air payau Air payau itu maksudnya adalah Air percampuran antara air laut dan air tawar Dia seperti muara ya Kadar garamnya itu berkisar 5-29 ppm Jenis ikan pertama yaitu ikan bandeng Dia bentuknya memanjang agak gepeng Warnanya hitam, kehijauan, dan keperakan Jenis hasil olahannya biasanya yaitu presto Nah ini khas semarang ya Kemudian ada pecak bandeng dan sayur pindang Selanjutnya adalah ikan kakap Kakap ini adalah keluarga ikan laut dasaran yang hidup secara berkompok Di dasar-dasar karang atau terumbu karang Cirinya yaitu bulat pipih dengan sirip memanjang sepanjang punggung Nah jenis ikan ini biasanya disebut dengan ikan kakap merah Ada juga kakap putih Dia itu biasanya cukup bertoleransi dengan garam Jenis olahannya biasanya berupa frozen food Yaitu otak-otak, somai, kaki naga, dan nugget Yang ketiga adalah jenis ikan perairan laut Yaitu dia hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm Ikan yang pertama yaitu ikan tuna Ikan tuna ini adalah ikan laut pelagik yang termasuk bangsa Tunini Terdiri dari beberapa spesies dari family scombrite Terutama genus tunus Ikan ini adalah perenang handal Pernah diukur mencapai 77 km per jam Ukuran tubuhnya kisaran antara 100-225 cm Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisi kecil Berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya Memiliki sirip berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap Nah hasil olahan ikan tuna biasanya berupa fillet ikan Fillet itu maksudnya adalah daging tanpa tulangnya Kemudian stick tuna, pengalengan ikan tuna Yang kedua adalah ikan tenggiri Ikan ini memiliki tubuh memanjang dan pipi Bersisi kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap Ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang tajam Biasanya hidup berkelompok dengan tidak jauh dari pantai Ukuran tenggiri bisa mencapai 1-2,2 meter Hasil olahannya itu berupa siomai, kerupuk, bakso, pek-empek, dan sebagainya Selanjutnya adalah ikan kembung Ikan ini kecil yang memiliki nilai ekonomis cukup baik Ikan kembung memiliki warna biru kehejauan di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan Ikan ini memiliki panjang maksimum 35 cm dengan panjang rata-rata 20 cm sampai dengan 25 cm Jenis olahannya berupa digoreng, sambal balado, bumbu kuning, ikan tanpa duri Berikutnya adalah udang Sebelum kita membahas lebih jauh tentang udang Maka kita harus mengetahui manfaat udang terlebih dahulu Di antaranya yang pertama adalah mengandung vitamin B12 sebanyak 78% untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita Kemudian vitamin B6 16%, vitamin E 17%, dan vitamin A 11% Kedua selenium 102% untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita Ketiga protein 52%, fosfor 50%, iodium 31%, zinc 17%, omega 14%, copper 32%, asam patotenis 12%, dan kolin 36% Persentasi itu adalah maksudnya untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita Udang ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui Yang pertama adalah udang jembung Udang ini disebut juga udang putih atau white syrup Dengan ciri-ciri antara lain kulitnya putih dan licin Warna putih kekuningan dengan bintik hijau ada pula yang berwarna kuning kemerahan Terdapat beberapa jenis udang jembung antara lain udang peci, udang bambu, dan udang banana Yang kedua adalah udang flower Udang flower bernama hijau kehitaman dengan garis melintang coklat Kulit kakinya berwarna agak kemerahan corak warnanya seperti bunga Kemudian yang ketiga adalah udang windu atau pacet atau tiger Udang windu berkulit tebal dan keras dengan warna hijau kebiruan dan bergaris melintang agak gelap Ada juga yang berwarna kemerah-merahan dengan garis melintang coklat kemerahan Kemudian yang keempat adalah udang cokong atau tokol Atau galah atau fresh water Udang ini termasuk jenis udang air tawar dan memiliki berbagai macam warna Ada yang hijau kebiruan, hijau kecoklatan, dan bercak seperti udang windu tetapi bentuknya lebih bulat Yang kelima adalah udang dogol atau mata venous monoceros Udang dogol berkulit tebal dan kasar, berwarna merah muda, agak kekuningan Ada yang berwarna kuning kehijauan disebut yellow white shrimp Yang keenam adalah udang kucing Jenis udang ini berukuran kecil-kecil yang terbesar berukuran 31 sampai dengan 40 ekor per lb Berwarna hijau dengan jenis garis-garis melintang kuning dan putih Ada pula yang berwarna kuning dengan garis melintang coklat dan putih pada bagian atasnya Yang ketujuh adalah udang barong Udang juga disebut lobster Udang ini dapat mencapai ukuran yang sangat besar yaitu 2 kg Kulitnya cukup keras berwarna coklat kemerahan, hitam-hitam kemerahan, dan hijau Dan jenis udang yang terakhir adalah udang rebon Udang ini berukuran kecil-kecil dan berwarna kemerah-merahan Biasanya dibuat sebagai ikan teri Berikutnya adalah cumi Sebelum kita membahas mengenai cumi, maka kita harus mengetahui dulu manfaat dari cumi itu sendiri Di antaranya yaitu yang pertama, tinta hitam cumi dapat meningkatkan sel darah putih Kedua, kandungan tembaganya bisa meningkatkan metabolisme dalam tubuh Ketiga, mengandung omega-3 yang berfungsi untuk mencegah kolesterol Atau menurunkan kolesterol Yang keempat, mengandung mineral yaitu dapat menyehatkan sistem pencernaan Cumi-cumi ini adalah kelompok hewan cepalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut Nama itu dalam bahasa Yunani berarti kaki kepala Hal ini karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepalanya Ada pun jenis cumi itu, ada tiga yaitu sotong, cumi karang, dan belakutak Untuk sotong, ukuran tubuhnya besar dan panjang Bisa mencapai 5 cm, panjangnya antara 20-30 cm Hidup bisa di kedalaman sampai 10 meter Biasanya makin dalam cumi hidupnya, maka tubuhnya semakin besar Jika diolah, rasanya lezat, legit, dan cara pengolahnya pun sederhana Dua adalah cumi karang atau cumi kadut Hampir sama, besarnya dengan cumi sotong Cuma ini bentuknya lebih pipih dan ukurannya pun lebih besar Ciri khasnya yaitu terdapat sebuah batok atau cangkang dalam punggung badannya Yang disebut dengan totok Yang ketiga adalah cumi belakutak Yaitu ukurannya lebih kecil, lebih pendek, melebar, dan memiliki tulang punggungnya yang keras Sekarang kita lihat rumput laut Manfaat dari rumput laut itu Yang pertama adalah Dia mengandung kalsium yang dihasilkan rumput laut Dengan kandungannya 5 kali lebih besar daripada susu Fungsinya untuk mencegah osteoporosis Kemudian mengandung vitamin C Dapat mencegah kanker Kemudian selanjutnya adalah Mengandung serat alami Baik untuk pencernaan Rumput laut ini adalah termasuk alga makroskopik yang hidup di perairannya Kemudian tidak memiliki akar dan batang serta daun sejati Disebut sebagai talus Hidupnya menempel di pasir, lumpur, kayu, karang mati Lumput laut hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter Ada pun jenis olahannya yaitu pembuatan agar-agar Berikut ini adalah daging Manfaat dari daging itu sangat banyak Di antaranya adalah mengandung vitamin B dan mineral Fungsinya untuk kesehatan sistem sarap dan pertumbuhan Yang kedua Mengandung 9 asam amino Fungsinya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak Yang ketiga adalah mengandung zat besi haime Yaitu untuk mengatasi anemia Mengandung vitamin B dan D Anggota keluarga vitamin B yang banyak terdapat dalam daging adalah B2, B6, B3, dan B12 Kemudian mengandung Zn dan selenium Lalu mengandung omega 3 Jenis-jenis daging yang kita bahas adalah Yaitu 1, daging ayam Ayam ada 2, ayam kampung dan ayam broiler Yang kedua adalah sapi 3, kerbau Dan keempat adalah kambing Satu ayam Yaitu ayam kampung Sebutan ini karena ayam ini berada di kampung Dipelihara oleh penduduk kampung Dan biasanya dilepas bebas dalam mencari makanan Dan nutrisinya pun lebih tinggi Yaitu memiliki 19 jenis protein dan asam amino yang tinggi Serta kadar lemaknya relatif lebih rendah Dibandingkan dengan ayam broiler Kandungan protein telur ayam kampung pun lebih tinggi Ayam yang kedua adalah ayam broiler Atau legon Dia dipelihara di sebuah kandang yang ukuran besar Ini ayam unggulan Karena persilangan dari ras ayam yang memiliki produktivitas tinggi Hanya dalam waktu 5-6 minggu sudah bisa dipanen Namun Dia memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi Yaitu terutama pada bagian sayap dan kulit Oleh karenanya dianjurkan untuk tidak memakan kulitnya Atau membuang kulitnya pada saat dimasak Selanjutnya adalah daging safi Sapi ini banyak diminati oleh masyarakat Bagian dagingnya adalah berwarna merah Paling banyak kandungan dagingnya itu di Paha bagian depan Paha bagian belakang Kepala, leher, tungkai, dan ekor Juga bagian moncong, hidung, cingur, dan lidah juga diambil Aneka masakannya banyak Seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, salami, serta kornet Yang ketiga adalah daging kerbau Ciri khasnya yaitu berwarna merah agak gelap Teksturnya lebih kasar dibandingkan dengan sapi Namun Kandungan lemak daging kerbau Leratif lebih rendah Daging kerbau dikonsumsi oleh penduduk Asia Selatan dan Asia Tenggara Pengolahan sama seperti daging sapi Yang keempat adalah daging kambing Dagingnya lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa Serta aroma yang khas Hasil pengolahannya seperti sate, sop, dan gulai Berikutnya adalah telur Manfaat telur adalah mengandung vitamin, protein, kalsium, fosfor, letisin, zat besi, dan 80% kalori Jenis telur ada 4 macam Yaitu telur ayam kampung Telur ayam broiler Telur itik dan telur puyuh Telur ayam kampung kualitasnya lebih tinggi dibandingkan telur ayam broiler Karena variasi makanannya lebih banyak dan lebih organik Serta diberi dari pejantan Sedangkan telur ayam broiler itu berasal dari obat-obatan yang telah diberikan oleh ayam broiler Begitupun dengan telur itik Dia kualitasnya lebih unggul dibandingkan dengan telur ayam broiler Disebabkan karena nutrisi makanannya itu berasal dari cara diangon dan diberi pejantan Sehingga telurnya lebih organik Sementara telur ayam broiler itu menggunakan obat Yang dimungkinkan mengandung antibiotik dan obat-obatan lain Sehingga telur itik lebih sehat Sedangkan telur puyuh Ciri khusus bercak-percak tak beraturan dan berwarna coklat tua Ini ternyata memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi 3x hingga 4x lipat dibandingkan dengan telur ayam Bentuknya mungil beratnya 10 gram sampai dengan 12 gram Dia berasal dari burung puyuh Selanjutnya adalah susu Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar Mamai pada binatang mamalia Khususnya betina ya Untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia Hewan-hewan ternak mamalia lainnya penghasil susu seperti sapi Biasa dikonsumsi oleh manusia Contohnya kambing, domba, kerbau, untak, dan kuda Susu binatang Biasanya sapi banyak diolah menjadi berbagai bentuk produk Misalnya yogurt Keju, mentega Susu kental manis, susu bubuk, dan aiskrim Produk susu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan kandungan lemak Yang terdapat di dalamnya Yaitu susu murni Susu kurang lemak Susu rendah lemak Susu bebas lemak Atau susu skim Ada pun manfaat dari susu banyak ya Biti antaranya adalah Memulihkan otot pasca olahraga Memelihara kecantikan Memulihkan kesehatan pasca sakit Memelihara kesehatan gigi dan tulang Sekarang kita bahas mengenai teknik pengolahan Teknik pengolahan Ada dua macam Yaitu Panas basah Atau moist heat Dan panas kering atau dry heat Kalau panas basah Di antaranya Yang pertama adalah merebus atau boiling Kedua merebus menutup bahan pangan Ketiga merebus dengan sedikit cairan Keempat menyelup atau menggulai Kelima mengukus Kenam mendidih Dan ketujuh mengetim Sedangkan panas kering Atau dry heat Yaitu ada lima Yang kita pelajari Yang pertama adalah Menggoreng dengan minyak banyak Kedua menggoreng dengan minyak sedikit Ketiga menumis Keempat memanggang Memanggang ada tiga macam Yaitu Memanggang kering Kemudian Memanggang dalam oven Menambah kelembaban Kemudian Dalam oven dengan dua wadah Yang terakhir Yang kelima adalah Dengan cara Membakar Teknik pengolahan pertama Yaitu yang kita bahas Adalah teknik pengolahan Panas basah Yaitu teknik merebus Atau boiling Merebus adalah Mengolah bahan makanan Dalam cairan Yang sudah mendidih Nah cairan yang digunakan Dapat berupa air Kaldu Dan susu Caranya Bahan makanan Dimasukkan ke dalam cairan Yang dingin Atau dalam air Yang telah panas Teknik yang kedua adalah Teknik merebus Menutup bahan pangan Teknik ini Cara memasak Bahan makanan Dalam bahan cair Sebatas menutupi Bahan makanan Yang direbus Dengan api kecil Di bawah titik Menidih 92-96 derajat celsius Bahan makanan Yang di Poch Ini adalah Bahan makanan Yang lunak Atau lembut Dan tidak Memerlukan waktu lama Dalam memasaknya Seperti buah-buahan Sayuran Telur Ikan Cairan Bisa berupa Kaldu Air Yang diberi Asam Cuka Dan susu Teknik berikutnya Yang ketiga Yaitu Teknik merebus Dengan sedikit cairan Atau bracing Teknik bracing Adalah Teknik merebus Bahan makanan Dengan sedikit cairan Kira-kira Setengah dari bahan Yang akan direbus Dalam panci Tertutup Dengan api Dikecilkan Secara perlahan-lahan Epek dari bracing Ini Sama dengan Menyetup Yaitu Untuk menghasilkan Bahan makanan Yang lebih lunak Dan aroma Yang keluar Menyatu Dengan cairannya Teknik keempat Adalah teknik Menyetup Atau menggulai Stowing Yaitu Mengolah Bahan makanan Teknik keempat Yang terlebih Yang terlebih Yang terlebih Dahulu Ditumis Bumbunya Dan direbus Dengan cairan Yang berbumbu Dan cairan Yang tidak terlalu Banyak Dengan api Sedang Maksud dari Dimasak Dengan api Sedang Dan dalam Waktu yang lama Agar aroma Dari bahan Masakan Keluar Dengan sempurna Pengolahan Dengan teknik Ini Harus sering Diaduk Secara hati-hati Agar tidak Mudah Hancur Pada proses Stowing Cairan Yang dipakai Yaitu Air Susu Santan Dan Kaldu Teknik Yang kelima Mengukus Atau Steaming Memasak Bahan Makanan Dengan Uap Air Mendidih Sebelum Mengukus Bahan Makanan Alat Pengkukus Yang sudah Berisi Air Harus Dipanaskan Terlebih Dahulu Hingga Mendidih Dan Mengeluarkan Uap Baru Masukkan Bahan Makanan Pada Steamer Atau Pengukus Uap Air Panas Akan Mengalih Sekeliling Bahan Makanan Yang sedang Dikukus Efek Dari Teknik Ini Menjadikan Makanan Lebih Lunak Dan Lembut Nilai Gizi Dari Bahan Makanan Tidak Banyak Yang Hilang Karena Tidak Bersentuhan Langsung Dengan Air Makanan Yang Diolah Dengan Car Ini Yaitu Puding Bolu Sayuran Ikan Dan Ayam Teknik Berikutnya Teknik Mendidih Atau Simering Teknik Ini Masak Bahan Makanan Dengan Saut Atau Bahan Cair Lainnya Yang Dididihkan Dahulu Baru Api Dikecilkan Di bawah Titik Didih Dan Direbus Lama Dimana Di permukaannya Muncul Gelembung Gelembung Kecil Nah Teknik Ini Biasanya Digunakan Untuk Membuat Kaldu Yang Mengeluarkan Ekstrak Dari Daging Yang Direbus Dan Teknik Yang Terakhir Yang Kita Pelajari Adalah Teknik Mengetim Yaitu Memasak Bahan Makanan Dengan Dimana Salah Satu Panci Lebih Kecil Cara Ini Memang Memerlukan Waktu Yang Lama Seperti Nasi Tim Dan Coklat Kedua Adalah Teknik Pengolahan Panas Kering Atau Dry Heat Cooking Teknik Pengolahan Panas Kering Dry Heat Cooking Adalah Mengolah Makanan Tanpa Bantuan Bahan Dasar Cairan Untuk Mematangkan Teknik Pengolahan Ini Diantaranya Satu Teknik Menggoreng Dengan Minyak Banyak Atau Deep Praying Adalah Memasak Bahan Makanan Dengan Menggunakan Minyak Atau Lemak Yang Banyak Hingga Bahan Makanan Benar-benar Terendam Sehingga Memperoleh Hasil Yang Kering Atau Crispy Teknik Ini Dapat Digunakan Berbagai Bahan Makan Termasuk Buah Sayuran Daging Dan Ungga Serta Ikan Bahan Makan Yang Dalam Keadaan Beku Dapat Langsung Masuk Karena Dipanaskan Dalam Suhu Tinggi Akan Terjadi Perubahan Tekstur Warna Dan Rasanya Pada Metode Ini Beberapa Kandungan Gizi Akan Rusak Tetapi Kandungan Energinya Akan Tinggi Karena Mengandung Lemak Proses Deep Praying Juga Biasanya Lebih Sedikit Kehilangan Kandungan Vitamin Yang Larut Dalam Air Karena Dalam Proses Ini Tidak Terdapat Air Yang Melarutkan Sebagai Contoh Keripik Kentang Lebih Banyak Mengandung Vitamin C Dibandingkan Kentang Direbus Berikutnya Adalah Teknik Cellophrying Atau Minyak Sedikit Adalah Mengolah Bahan Makanan Atau Proses Menggoreng Yang Dilakukan Dengan Cepat Dalam Minyak Goreng Yang Sedikit Pada Wajang Datar Dalam Cellophrying Bahan Makanan Biasanya Hanya Satu Kali Dibalik Ya Pada Cellophrying Panas Didapatkan Dari Pemanasan Minyak Atau Lemak Dengan Teknik Ini Bahan Makanan Tidak Akan Menjadi Terlalu Matang Asam Amino Yang Terdapat Pada Bahan Makanan Akan Tetap Meskipun Protein Akan Menyusut Dan Juga Akan Kehilangan Beberapa Jenis Vitamin B Berikutnya Adalah Teknik Menumis Atau Sautéing Yaitu Teknik Memasak Dengan Menggunakan Sedikit Minyak Olahan Dan Bahan Aduk Serta Ditambah Sedikit Cairan Sehingga Sedikit Berkuah Atau Basah Cairan Yang Biasanya Ditambahkan Adalah Saus Krim Dan Sejenis Yang Dimasukkan Pada Saat Terakhir Proses Pemasakan Sebelum Menumis Hendaknya Potongan Atau Irisan Bahan Makanan Dipersiapan Terlebih Dahulu Panaskan Wajan Terlebih Dahulu Kemudian Isi Minyak Goreng Sedikit Dan Panaskan Gunakan Agar Lebih Sehat Hindari Penggunaan Lemak Jenuh Gunakan Minyak Zaitun Atau Minyak Kanola Yang Mengandung Minyak Sehat Dan Membantu Menurunkan Kadar Kolesterol Berbahaya Sekarang Kita Bahas Teknik Memanggang Atau Baking Adalah Pengolahan Bahan Makanan Di Dalam Open Dengan Panas Dari Segala Arah Tanpa Menggunakan Minyak Atau Air Memiliki Beberapa Metode Di Memanggang Kering Ketika Memanggang Dengan Open Bahan Makanan Akan Mengeluarkan Uap Air Uap Air Ini Akan Membantu Proses Pemasakan Bahan Makanan Teknik Ini Biasanya Digunakan Untuk Produk Pastri Atau Roti Selain Itu Digunakan Untuk Memasak Daging Ikan Dan Lain Lain Kemudian Memanggang Open Menambah Kelembaban Ketika Memanggang Bahan Makanan Masukkan Wadah Berisi Air Yang Akan Mengeluarkan Uap Air Yang Masuk Kedalam Open Menyebabkan Kandungan Air Dalam Bahan Makanan Bertambah Dan Akan Menambah Kualitas Makanan Penerapan Teknik Dasar Baking Dapat Dilakukan Pada Berbagai Bahan Makanan Di Antaranya Kentang Roti Kue Spons Cake Biskuit Ikan Sayuran Berikutnya Memanggang Dalam Open Dengan Menggunakan Dua Wadah Wadah Pertama Berisi Bahan Makanan Dan Wadah Kedua Diberi Air Wadah Pertama Dimasukkan Kedalam Wadah Kedua Sehingga Panas Yang Sampai Ke Bahan Makanan Lebih Lambat Dengan Demikian Tidak Akan Mengakibatkan Panas Yang Berlebih Dan Dapat Mengurangi Kemungkinan Makanan Terlalu Matang Contohnya Adalah Puding Karamel Teknik Teknik Berikutnya Adalah Membakar Atau Grilling Teknik Mengolah Makanan Di Atas Lempengan Besi Panas Atau Di Atas Pandatar Yang Diletakkan Di Atas Perapian Langsung Suhu Yang Dibutuhkan Untuk Grill Sekitar 290 Derajat Celcius Grill Juga Dapat Dilakukan Di Atas Barak Langsung Dengan Jeruji Panggang Atau Alat Bantu Lainnya Dalam Teknik Ini Perlu Diberikan Sedikit Minyak Baik Pada Makanan Yang Akan Diolah Maupun Pada Alat Yang Digunakan Jeruji Ini Berfungsi Sebagai Penahan Bahan Makanan Yang Sedang Dimasak Atau Dipanggang Lain itu Fungsi Lainnya Untuk Membuat Bagian Yang Matang Dan Goseng Berbentuk Jeruji Pula Kegosongan Inilah Yang Menjadi Ciri Khas Dan Yang Menunjukkan Bahwa Makanan Tersebut Adalah Di Grillit Tahapan Pengolahan Ada pun Tahapannya Adalah Yang Pertama Perencanaan Yaitu Identifikasi Kebutuhan Yang Kedua Ide Ataupun Gagasan Yang Termasuk Dalam Identifikasi Kebutuhan Yaitu Menganalisa Kebutuhan Pengelolaan Pangan Berdasarkan Kondisi Lingkungan Kelas Kelompok Keluarga Saat Ini Untuk Ide Atau Gagasan Perencanaan Produk Pengelolaan Pangan Sedangkan Ide Atau Gagasan Yaitu Membuat Rencana Merancang Suatu Pembuatan Pengelolaan Pangan Sesuai Dengan Hasil Identifikasi Kebutuhan Selanjutnya Tahapan Yang Kedua Adalah Pelaksanaan Terdiri Dari Dua Macam Persiapan Dan Proses Pembuatan Untuk Persiapan Yang Dilakukan Adalah Merencanakan Pembelian Bahan Sesuai Kebutuhan Alat Dan Pengolahan Pangannya Atau Pembuatan Mulai Dari Pengupasan Atau Pencucian Bahan Untuk Proses Pembuatan Keselamatan Kerja Dan Hal Khusus Lainnya Tahapan Berikutnya Adalah Penyajian Atau Pengemasan Yaitu Langkahnya Wadah Penyajian Dan Estetikanya Kemudian Wadah Kemasan Estetika Dan Kesehatan Tahapan Selanjutnya Adalah Evaluasi Yaitu Diantaranya Merasakan Hasil Atau Produk Pengolahan Bangan Berikutnya Mengevaluasi Seluruh Proses Atau Setiap Tahapan Pembuatan Pengolahan Sebagai Bahan Perbaikan Berikutnya Adalah Penyajian Dan Pengemasan Penyajian Atau Kemasan Merupakan Tahap Akhir Dari Proses Pembuatan Produk Olahan Ini Merupakan Hal Penting Karena Akan Menjadi Daya Tarik Orang Untuk Memakannya Atau Konsumen Untuk Membelinya Ada pun Wadah Biasanya Yang Digunakan Kertas Plastik Dan Gelas Kriteria Wadah Kemasan Yaitu Satu Bahan Atau Kemasan Wadah Tidak Berbau Sehingga Tidak Mempengaruhi Atau Mengubah Rasa Dari Produk Pangan Olahan Yang Kedua Bahan Kemasan Atau Wadah Penyajian Memiliki Kekuatan Sebagai Tempat Produk Pangan Olahan Yang Ketika Bahan Atau Kemasan Penyajian Mudah Didapat Yang Keempat Bahan Kemasan Atau Wadah Penyajian Aman Bagi Kesehatan Dan Bersih Jenis Kemasan Secara Umum Digolongkan Menjadi Tiga Macam Yang Pertama Kemasan Primer Yaitu Kemasan Yang Berhubungan Langsung Dengan Produk Makanan Ukurannya Biasanya Lebih Kecil Sebagai Kemasan Eceran Sebagai Contoh Misalnya Kantong Plastik Untuk Produk Dendeng Sapi Sosis Dan Bakso Kemudian Kap Kaleng Untuk Kornet Gelas Plastik Kap Untuk Air Minum Atau Bubur Instant Yang Kedua Adalah Kemasan Sekunder Nah Kemasan Ini Berisi Sejumlah Kemasan Primer Ya Dia Tidak Kondak Langsung Dengan Produk Yang Dikemas Fungsinya Untuk Memajang Produk Contohnya Yaitu Kemasan Karton Untuk Produk Kornet Kemasan Krat Untuk Produk Dalam Botol Yang Ketiga Kemasan Tersier Adalah Kemasan Yang Diperuntukkan Sebagai Kemasan Transport Atau Distribusi Apabila Makanan Dikirim Ketempat Yang Lain Contohnya Kontainer Dan Kotak Karton Gelombang Adapun Fungsi Kemasan Yang Utama Adalah Untuk Melindungi Produk Dari Kontaminasi Bahan Bahan Berbahaya Dan Mikroba Dilingkungan Agar Aman Saat Dikonsumsi Dan Mempunyai Waktu Simpan Yang Cukup Lama Selanjutnya Pengolahan Setengah Jadi Ikan Dan Ayam Pada Umumnya Ikan Dan Ayam Bentuknya Filet Olahan Daging Tanpa Tulang Contohnya Seperti Bakso Nugget Sosis Tepung Yang Kedua Daging Pengolahan Setengah Jadinya Berbentuk Dendeng Dendeng Ini Merupakan Daging Yang Diiris Tipis Pipih Bentuknya Kemudian Kornet Kalau Kornet Daging Sapi Berbentuk Seperti Adonan Lunak Berbumbu Bentuk Kemasan Kaleng Atau Saset Yang Ketiga Adalah Abon Olahan Abon Sapi Berbentuk Seperti Serat Serat Halus Berwarna Coklat Terang Hingga Kehitaman Ada Manfaat Dari Pengolahan Bahan Setengah Jadi Yaitu Agar Ikan Ayam Daging Dan Sejenisnya Itu Tahan Lama Dan Awet Sehingga Diperlukan Pengolahan Ya Bentuknya Berupa Pengolahan Setengah Jadi Sekarang Kita Bahas Tentang Teknik Pengolahan Menurut Prosesnya Teknik Pengawetan Pangan Dibagi Menjadi Tiga Metode Yaitu Pengawetan Fisik Biologis Dan Kimiawi Pengawetan Secara Fisik Yaitu Yang pertama Pengawetan Pada Suhu Rendah Sistem Pengawetan Dengan Suhu Rendah Adalah Memasukkan Bahan Pangan Pada Lemari Pendingin Dalam Praktiknya Proses Pengawetan Dengan Suhu Rendah Ini Dapat Dibedakan Menjadi Dua Macam Yaitu Pendinginan Kuling Dengan Suhu Antara Min 2 Derajat Celcius Sampai Plus 10 Derajat Celcius Dan Pembukuan Atau Freezing Dengan Suhu Antara Min 12 Derajat Celcius Sampai Min 24 Derajat Celcius Yang Pada Intinya Adalah Pengawetan Bertujuan Untuk Menghambat Pertumbuhan Mikro Organisme Pembusuk Yang Kedua Adalah Suhu Tinggi Atau Pengawetan Dengan Suhu Tinggi Pemanasan Yang Baik Adalah Secukupnya Agar Nilai Gigi Yang Hilang Tidak Terlalu Banyak Dua Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pengawetan Dengan Suhu Tinggi Atau Panas Sebagai Berikut Yaitu Jumlah Panas Yang Diberikan Harus Cukup Untuk Mematikan Mikroba Pemusuk Dan Mikroba Patogen Kedua Jumlah Panas Yang Digunakan Tidak Boleh Menyebabkan Penurunan Gizi Dan Cita Rasa Makanan Jumlah Panas Yang Diberikan Dalam Proses Pengolahan Pangan Tidak Boleh Lebih Dari Jumlah Minimal Panas Yang Dibutuhkan Untuk Membunuh Mikroba Tersebut Dalam Proses Pemanasan Ada Hubungan Antara Panas Dan Waktu Yaitu Jika Suhu Yang Digunakan Rendah Maka Waktu Pemanasan Harus Lebih Lama Jika Suhu Tinggi Waktu Pemanasan Singkat Nah Berdasarkan Penggunaan Suhu Waktu Dan Tujuan Pemanasan Proses Pemanasan Dapat Dibagi Dalam Dua Kelompok Yaitu Proses Pasterisasi Dan Sterilisasi Yang Pertama Adalah Sterilisasi Berarti Membebaskan Bahan Dari Semua Mikroba Karena Beberapa Spora Bakteri Relatif Lebih Tahan Terhadap Panas Sterilisasi Biasanya Dilakukan Pada Suhu Yang Tinggi Misalnya 121 Derajat Celcius Atau 250 Derajat Fahrenheit Selama 15 Menit Pada Makanan Dikenal Istilah Sterilisasi Komersial Sterilisasi Komersial Adalah Sterilisasi Yang Biasanya Dilakukan Terhadap Sebagian Besar Pangat Di Dalam Kaleng Atau Botol Makanan Yang Sterilis Penyebab Penyakit Dan Pembentuk Racun Atau Toksin Dalam Makanan Tersebut Telah Dimatikan Demikian Juga Semua Mikroba Pembusuk Dengan Demikian Produk Pangan Yang Telah Mengalami Sterilisasi Akan Mempunyai Daya Awet Yang Tinggi Yaitu Beberapa Bulan Sampai Beberapa Tahun Pengalingan Atau Pembotolan Adalah Suatu Cara Pengawetan Bahan Pangan Yang Dipak Secara Herpetis Kedap Terhadap Udara Air Mikroba Dan Benda Asing Lainnya Dalam Suatu Wadah Yang Kemudian Disterilkan Secara Komersial Untuk Membunuh Semua Mikroba Patogen Atau Penyebab Penyakit Dan Pembusuk Pengalingan Secara Hermetis Memungkinkan Makanan Dapat Terhindar Dari Kebusukan Selanjutnya Adalah Pasteurisasi Adalah Suatu Proses Pemanasan Bahan Pangan Pada Suhu Dengan Tujuan Untuk Mengurangi Populasi Mikroorganisme Membusuk Jadi Bahan Pangan Yang Dipasterisasi Tersebut Akan Mempunyai Daya Awet Beberapa Hari Misalnya Produk Suhu Pasteurisasi Sampai Beberapa Bulan Misalnya Produk Sari Buah Pasteurisasi Walaupun Proses Ini Hanya Mampu Membunuh Mikroorganisme Namun Pasteurisasi Ini Sering Diaplikasikan Terutama Jika Dihawatirkan Bahwa Penggunaan Panas Yang Lebih Tinggi Akan Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Mutu Pada Susu Pasteurisasi Biasanya Disertai Dengan Cara Pengawetan Lain Misalnya Makanan Yang Dipasterisasi Kemudian Disimpan Dengan Cara Pendinginan Di Dalam Lemari Pendingin Berikutnya Blensing Adalah Proses Perlakuan Pemanasan Awal Yang Biasanya Dilakukan Pada Bahan Nabati Segar Sebelum Mengalami Proses Pemekuan Pengeringan Atau Pengalengan Blensing Akan Mematikan Beberapa Bakteri Mendeaktivasi Enzim Yang Menyebabkan Pembusukan Pada Makanan Blensing Bermanfaat Untuk Mempermudah Proses Pengupasan Kulit Pada Buah Atau Kacang Kacang Dan Untuk Menunjang Tampilan Warna Dan Beberapa Sayuran Blensing Biasanya Dilakukan Pada Suhu Lebih Dari 100 Derajat Celcius Selama Beberapa Menit Dengan Cara Perebusan Dan Pengukusan Contoh Proses Blensing Yaitu Mencelupkan Bahan Pangan Nabati Di Dalam Air Mendidih Selama 3 Sampai 5 Menit Atau Mengukusnya Selama 3 Sampai 5 Menit Kemudian Segera Dilanjutkan Proses Peninginan Dengan Cara Dibenamkan Kedalam Air Selama Beberapa Waktu Biasanya Lama Waktu Proses Peninginan Sama Dengan Lama Waktu Yang Digunakan Untuk Blensing Waktu Peninginan Ini Tidak Boleh Terlalu Lama Karena Dapat Menyebabkan Meningkatnya Kehilangan Komponen Larut Air Kedalam Air Peningin Untuk Meminimalkan Kehilangan Komponen Larut Air Atau Lisis Kedalam Air Peningin Maka Proses Peninginan Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan Udara Dingin Sebagai Media Peningin Yang Ketiga Pengawetan Dengan Pengeringan Yaitu Suatu Metode Untuk Mengeluarkan Atau Menghilangkan Sebagian Air Dari Suatu Bahan Dengan Cara Menguapkan Air Tersebut Menggunakan Energi Panas Misalnya Tembakau Kopi Teh Biji Bijian Pengeringan Dapat Berlangsung Dengan Baik Apabila Pemanasan Secara Merata Faktor Yang Mempengaruhi Pengeringan Yaitu Luas Permukaan Bahan Suhu Pengeringan Aliran Udara Dan Tekanan Uap Udara Pengeringan Bisa Menggunakan Alat Pengering Atau Artikel Dryer Atau Dengan Menggunakan Penjemuran Secara Langsung Atau Sun Drying Kedua Pengawetan Secara Biologis Yaitu Fermentasi Enzim Dan Bakteri Laktat Yang Pertama Fermentasi Cara Peragian Atau Fermentasi Merupakan Proses Perubahan Dari Karbohidrat Menjadi Alkohol Jat Yang Bekerja Pada Proses Ini Yalah Enzim Yang Dibuat Oleh Sel Sel Itu Sendiri Lamanya Proses Fermentasi Atau Peragian Tergantung Dari Bahan Yang Akan Difermentasikan Yang Kedua Adalah Enzim Merupakan Suatu Katalisator Biologis Yang Dihasilkan Oleh Sel Sel Hidup Dan Dapat Membantu Mempercepat Bermacam Reaksi Biokimia Enzim Terdapat Pada Makanan Mentah Seperti Daging Ikan Merubah Makanan Seperti Rasa Warna Bentuk Kalori Dan Sifat Sifat Lainnya Enzim Yang Penting Dalam Pengolahan Daging Yang Pertama Adalah Bromelin Enzim Ini Berasal Dari Buah Nanas Yang Berfungsi Untuk Mengempukan Daging Aktivitasnya Dipengaruhi Oleh Kematangan Buah Konsentrasi Pemakaian Dan Waktu Penggunaan Sebaiknya Gunakan Nanas Muda Semakin Banyak Maka Semakin Cepat Proses Bekerjanya Enzim Yang Kedua Adalah Enzim Papain Yaitu Berasal Dari Getah Papaya Yang Berumur 2-3 Bulan Fungsinya Untuk Mengempukan Daging Industri Tekstil Industri Penyamakan Kulit Industri Farmasi Dan Alat-alat Kecantikan Setiap Sadapan Papaya Menghasilkan 20 Gram Getah Pada Satu Buah Papaya Biasanya Dilakukan 5 Kali Sadapan Getah Diambil Setiap Empat Hari Sekali Dengan Cara Menggoreskan Buah Papaya Dengan Pisau Yang Ketiga Bakteri Lactat Atau Lactobacillus Yang Berfungsi Untuk Menghambat Pertumbuhan Bakteri Fekal Bakteri Fekal Itu Sejenis Bakteri Yang Jika Dikonsumsi Akan Menyebabkan Muntah Diari Atau Muntaber Bakteri Lactat Bisa Hidup Di Air Tawar Atau Air Laut Tanah Teknik Pengolahan Berikutnya Pengawetan Kimiawi Dibagi Menjadi Tiga Macam Satu Secara Alami Kedua Sintesis Yang Ketiga Pengasapan Yang Pertama Secara Alami Diantaranya Menggunakan Gula Pasir Garam Dapur Cuka Bawang Putih Kunyit Keluak Sekarang Kita Bahas Tentang Gula Pasir Gula Pasir Merupakan Pemanasan Dan Pengeringan Dari Sari Tempuk Biasanya Dia Berwarna Putih Tersusun Atas 99,9% Sukrosa Murni Fungsinya Memberikan Rasa Manis Pada Benda Yang Akan Kita Taburi Atau Kita Masukkan Gula Tersebut Namun Sifat Gula Pasir Ini Adalah Hikroskopis Atau Menyerap Air Sehingga Sel Bakteri Akan Dehidrasi Dan Akhirna Sebagai Bahan Pengawet Penggunaan Gula Pasir Minimal 3% Atau 30 Gram Per Kilogram Bahan Contohnya Yaitu Dalam Penggunaan Manisan Selai Dodol Permen Sirup Dan Jeli Selanjutnya Adalah Garam Dapur Yaitu Senyawa Kimia Natrium Klorida Atau NACL Berfungsi Untuk Rasa Asin Dan Sebagai Pengawet Pada Makanan Dia Sama Sifatnya Dengan Gula Yaitu Higroskopis Atau Menyerap Air Sehingga Adanya Garam Akan Menyebabkan Sel-sel Mikroorganisme Mati Karena Dehidrasi Penggunaan Garam Sebagai Pangawet Biasanya Minimal 20% Atau 2 Ons Per Kilogram Contohnya Untuk Telur Asin Ikan Asin Asinan Sayur Dan Kacang Tanah Sekarang Adalah Cuka Dia Merupakan Produk Hasil Fermentasi Dari Bakteri Acetobacter Contoh Jenis Cuka Diantaranya Cuka Apel Cuka Hitam Cuka Aren Dan Cuka Limau Cuka Yang sering Digunakan Yaitu Cuka Masak Atau Cuka Sintesis Atau Kimiawi Dengan Rasa Asam Yang Sangat Kuat Biasanya Mengandung Asam Asetat 98% Cuka Digunakan Sebagai Pengawet Biasanya Pada Acar Kimchi Jelly Dan Minuman Cuka Juga Dapat Mempertahankan Warna Atau Mencegah Reaksi Browning Atau Pencoklatan Pada Buah Dan Sayuran Sekarang Adalah Bawang Putih Nama Latin Allium Satifum Sebagai Pengawet Dia Dapat Menghambat Pertumbuhan Kamir Dan Bakteri Kandungan Alicin Di Dalam Bawang Putih Efektif Mematikan Bakteri Gram Positif Dan Gram Negatif Bawang Putih Bersifat Anti Mikroba Selain Itu Mengurangi Jumlah Bakteri Aerobe Caliform Dan Mikro Organisme Lainnya Sehingga Ketika Ditambahkan Ke Makanan Akan Lebih Awet Contohnya Tambahkan Bawang Putih Kedalam Potongan Daging Atau Ikan Kemudian Simpan Di Dalam Flizer Maka Ini Akan Bisa Bertahan 20 Hari Selanjutnya Adalah Kunyit Dia Sebagai Pengawet Karena Berfungsi Antibiotik Antioxidan Antibakteri Antiradang Antikanker Pada Kunyit Basah Kandungan Kurkuminoid 3-5% Sedangkan Pada Ekstrak Kandungan Kurkuminoid 40-50% Penggunaan Kunyit Disarankan Tidak Melalui Pemanasan Terkena Cahaya Dan Lingkungan Yang Basah Sebaiknya Kunyit Ditumbuk Dikiling Dan Diperas Airnya Berikut Ini Keluak Nama latinnya Pangium Edule Renu Digunakan Sebagai Bumbu Dapur Dan Memberi Warna Serta Juga Digunakan Sebagai Pengawet Contoh Sebagai Pengawet Ikan Segar Dengan Keluak Bisa Bertahan Hingga 6 Hari Cara Penggunaannya Buah Keluak Dicincang Halus Dikeringkan Kemudian Dimasukkan Kedalam Perut Ikan Yang Telah Dibersihkan Isi Perut Pengawet Dengan Keluak Seringkali Dikombinasikan Dengan Penggaraman Dan Pendinginan Pengawet Kimia Yang Kedua Yaitu Pengawet Sintesis Bahan Tambahan Makanan Sifatnya Lebih Stabil Lebih Pekat Dan Penggunaannya Lebih Sedikit Gunaannya Harus Sesuai Dengan Takaran Dan Mempunyai Efek Samping Dari Pengawet Sintesis Ini Yaitu Efek Negatif Menimbulkan Memicu Pertumbuhan Sel Kanker Akibat Senyawa Karsinogenik Dalam Pengawet Contohnya Yaitu Natrium Benzoat Kalium Sulpit Dan Nitrit Natrium Benzoat Nama latinnya Acidum Benzoicum Berupa Ciri-cirinya Yaitu Kristal putih Halus Sedikit Berbau Berasa Payau Dan Pada Pemanasan Yang tinggi Akan Meleleh Lalu Terbakar Fungsinya Yaitu Mengendalikan Pertumbuhan Jamur Dan Bakteri Penggunaannya Dengan Kadar Lebih Dari 250 PPM Dapat Memberikan Efek Samping Berupa Alergi Adapun Pada Konsentrasi Tinggi Dapat Mengakibatkan Iritasi Pada Lambung Dan Saluran Pencernaan Berikut Berikutnya Kalsium Benzoat Bahan Pengawet Ini Dapat Menghambat Pertumbuhan Bakteri Penghasil Toksin Atau Racun Bakteri Spora Dan Bakteri Bukan Pembusuk Senyawa Ini Dapat Memengaruhi Rasa Bahan Makanan Atau Minuman Yang Diberi Benzoat Dapat Memberikan Kesan Aroma Venol Yaitu Seperti Aroma Obat Cair Kalsium Benzoat Digunakan Untuk Mengawetkan Minuman Makanan Minuman Anggur Saus Sari Buah Sirop Dan Ikan Asin Bahan Ini Bisa Menyebabkan Dampak Negatif Pada Penderima Asma Dan Bagi Orang Yang Pekat Aspirin Kalsium Benzoat Bisa Memicu Serangan Asma Sulpur Dioxida Atau SO2 Bahan Pengawet Ini Juga Banyak Ditambahkan Pada Sari Buah Buah Kering Kacang Kering Sirop Dan Acar Meskipun Bermanfaat Penambahan Bahan Pengawet Tersebut Beresiko Menyebabkan Perlukaan Lambung Mempercepat Serangan Asma Mutasi Genetik Kanker Dan Alergi Zat Pewarna Berfungsi Sebagai Pewarna Untuk Menarik Selera Dan Keinginan Konsumen Perwarna Sintesis Contohnya Carbon Black Untuk Memberikan Warna Hitam Titanium Oksida Untuk Memutihkan Dan Lain Selanjutnya Pengasapan Proses Pengasapan Termasuk Jenis Pengawetan Cara Kimia Bahan Bahan Kimia Dalam Asap Dapat Berfungsi Sebagai Pengawet Makanan Efek Pengawetan Berasal Dari Kontak Antara Komponen Asap Hasil Pembakaran Kayu Dengan Bahan Pangan Yang Diasap Komponen Yang Terdapat Dalam Asap Adalah Senyawa Antimikrobia Dan Komponen Antioksidan Biasanya Teknik Pengasapan Didahului Dengan Proses Pengeringan Dan Pengasinan Sebagai contoh Ikan Asap Telur Asin Bakar Dengan Jumlah Pemakaian Yang Tepat Pengawetan Dengan Cara Kimia Pada Pada Makan Makan Akan Lebih Praktis Serta Lebih Dapat Menghambat Berkembang Biaknya Mikroorganisme Seperti Jamu Atau Kapang Bakteri Dan Ragi Demikianlah Pembelajaran Kita Kali Ini Semoga Banyak Memberi Manfaat Buat Kita Semua Tetap Dukung Terus Channel Ini Dengan Bantu Subscribe Like Share Comment Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh